Halo, selamat datang di video edukasi dunia website Pada video ini, Anda akan belajar bagaimana caranya untuk memakai fitur dari live chat Kita akan mulai Anda bebas untuk menggunakan browser apa saja Di sini saya menggunakan browser Mozilla Firefox Kemudian, pada bagian URL bar, Anda bisa ketikan nama website Anda Lalu, pada bagian akhir, dari nama website Anda, misalkan .com, .info, .org, dan lainnya Tambahkan slash atau garis miring, lalu live chat slash php slash app.php Tanda tanya login, seperti ini Atau nanti Anda bisa lihat untuk link loginnya pada data admin live chat Anda Yang akan dikirimkan oleh tim dunia website Setelah Anda sudah seperti ini, Anda tinggal enter saja pada keyboard Anda Lalu, Anda akan tiba di jendela login seperti ini Kemudian, masukkan email dan password dari live chat Anda yang sudah diberikan dari tim dunia website Dan Anda nanti bisa mengganti sendiri dari atas nama passwordnya Kemudian, Anda tinggal klik login Lalu, Anda bebas untuk mau save atau tidak untuk passwordnya Saya tidak akan save Setelah itu, ini adalah jendela utama dari admin Dan untuk Anda memulai live chatnya, Anda tidak bisa menggunakan admin Tapi Anda harus membuat operatornya dulu Jendela admin ini berguna untuk Anda men-setting semua dari live chat Anda Seperti tulisan live chatnya, lalu untuk kalau ada orang mengirimkan quotation masuk kemana Warna dari live chat Anda Membuat operator Mengatur untuk times dari chat Anda Dan sebagainya Anda bisa mengatur di menu admin Namun, untuk tim Anda atau admin yang khusus untuk chat Ia akan login dengan nama yang berbeda Nah, bagaimana caranya? Pertama, Anda tinggal klik yang di bagian sini Lalu, pada bagian tabulasi operator, Anda klik add new Kemudian, Anda masukkan username-nya Sebagai contoh, misalkan saya akan memasukkan dengan nama Johan Kemudian, masukkan email dari karyawan atau admin Anda Atau email apapun yang ingin Anda pakai Sebagai contoh, saya akan memasukkan Johan at duniawebsite.com Setelah itu, Anda bisa masukkan passwordnya Jika sudah, Anda bisa tinggal klik save Anda bisa lihat, namanya sudah muncul Dan jika Anda klik di bagian sini Anda bisa mengatur, misalkan Anda ingin mengganti avatarnya Atau untuk gambar dari live chatnya Misalkan Anda ingin mengganti apapun itu Bahkan Anda bisa mengganti dengan foto dari karyawan Anda sendiri Atau dari tim Anda, bebas Jika sudah, Anda bisa save lagi Dan Anda pun bisa mengganti passwordnya Jadi, admin di sini adalah untuk membuat operator dari live chat Anda Dan juga men-setting untuk tampilan juga kata-kata dari live chat Anda Oke Ini adalah tutorial untuk cara membuat operatornya Dan untuk bagaimana cara mulai operator Anda bisa login Akan dijelaskan pada video tutorial berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih